ketika kita tekan-tekan seperti ini tidak bisa menyala moniternya tetapi disini untuk powernya menyala ya teman-teman disini powernya menyala kemudian caps locknya juga menyala ini menyala Halo cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Piso Channel video ini kali ini kita akan membuat tutorial seputar ID teman-teman disini ada laptop Lenovo ID45 Ryzen 5 seperti ini ini kendalanya laptopnya tidak mau tampil sama sekali padahal indikator menyala seperti ini bagaimana cara mengatasnya silahkan tonton sampai habis dan saya akan menjelaskan teman-teman kita akan belajar bersama Oke sebelumnya kita coba eh sambungkan dengan kabel HDMI atau menuju ke monitor apakah bisa menggambar atau tidak Oke kita lanjutkan selamat menikmati tetapi disini untuk powernya menyala ya teman-teman disini powernya menyala kemudian caps locknya juga menyala ini menyala tetapi disini tidak menyala sama sekali Oke solusinya di ini kita belajar bersama-sama ya teman-teman disini di tombol fungsi dari yang atas sendiri barisan atas sendiri kita lihat untuk tombol FSG F1 F2 fungsinya ini berbeda-beda ya teman-teman disini kita lihat di tombol F5 nah disini untuk F5 nya ini berfungsi sebagai pencerahan layar F5 dan F6 F5 ini untuk mengurangi pencerahan dan F6 ini untuk membesarkan kecerahan kemudian kita coba tekan teman-teman nah nah laptopnya bisa nyala karena backlightnya ini tidak tidak menyisakan lampu ketika kita habiskan kita matikan full disini layarnya akan mati total jadi berbeda seperti di laptop laptop yang lain ketika kita kurangi pencerahannya ini masih ada minimal masih bisa untuk menampilkan untuk display di sini tidak tampil sama sekali seperti ini dan disini banyak nasus terjadi jadi teman-teman jangan khawatir jangan bingung coba cara ini Oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di like videonya jika bermanfaat buat teman-teman jika suka dan komen dan juga di subscribe terima kasih sudah menonton see you in the next video wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati